Desa Tugusari, Jember terpaksa membongkar kembali makam yang baru saja dikuburkan dan dipindahkan ke tempat lain. Ahli waris tanah kini tidak memperkenankan ada makam di tanahnya, padahal di sebelahnya juga banyak makam. Makam TIA, warga desa Tugusari, kejamatan Bangsal Sari, Jember terpaksa harus dibongkar oleh warga sempat meski baru dimakamkan beberapa jam. Hal ini terjadi karena ahli waris tanah tersebut tidak memperkenankan ada makam di tanahnya, padahal di sebelahnya juga banyak makam. Meski kesal namun dengan kepala dingin, warga membongkar dengan ikhlas makam tersebut dan dipindah lokasinya yang berdekatan dengan masjid. Kasus ini pun akhirnya dilaporkan ke perangkat desa tempat untuk mendapatkan solusi jika nantinya ada lagi warga yang meninggal dan kesulitan pemakaman. Menurut warga tanah makam itu diklaim milik ahli waris dari keluarga Jumina dan telah dijual ke orang lain oleh karenanya warga tidak diperkenankan lagi menguburkan jasad dari warga sempat yang meninggal di area pemakaman. Sementara Ahmad Koiri Kades Tugusari mengaku akan memanggil pembeli dari tanah di lokasi makam itu karena tanah tersebut telah bertahun-tahun digunakan warga sempat sebagai tanah makam warganya. Saya telusuri bahwa kuburan itu bukan kuburan baru tetapi itu kuburan itu kuburan lama bahkan pemilik lahan yang pertama itu semuanya dikubur disitu keluarga semua ada disitu. Kalau soal beli membeli masa kuburan ikut dibeli kan begitu? Setelah logika itu kita tidak masuk akal. Tidak mungkin keluarga itu akan menjual kuburan orang tuanya kan gitu ya. Nah ini permasalahan baru yang ada di satu kuburan hari. Nah ini harus ditindaklanjuti karena ini menyangkut masyarakat banyak. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ayu Sloport.